Jangan kontal menghadapi anak seperti itu Kita tarik mundur kepada keheningan dulu Jadi gini Anak ini Kalau kita omongin sama verbal Itu pasti ngelawan Jangan kan yang udah 19 tahun 20 tahun Yang 3 tahun aja kadang ngeyel 3 tahun Maka Kalau kita memang kemudian Sudah punya pengalaman Memberi rasihat verbal itu malah menciptakan Komplik sudah diam saja dulu Tapi dia bukan tidak bekerja Begini caranya Di dalam meditasi kita Kita sapa jiwanya Anakku Semuanya ini yang ibu mau Ya Tidak cek mobil gitu loh Kita sampaikan maunya kita kepada jiwanya Itu sebetulnya apa Yang tulus jujur dari kita itu apa Kebaikan apa yang kita mau ada pada mereka Kedua Kedua niatkan Aku pancarkan kasih Mereka padamu Aku mengumur jiwaku Biarlah kau senaras Engkau tertentu oleh Tuhanmu yang sesungguh Ya Lebih Kalau misalnya Bisa menyentuh anak itu Ya Kedika dia tidur Tersebut Ubuh-ubuhnya Atau gadanya Pancarikan kasih Nanti kalau sudah konsisten Lakukan itu Baru diajak ngomong Itu pasti tidak Ya Gitu Saya punya pengalaman Saya kan anaknya empat ya Ya Itu juga sama Gitu ya Tapi Saya gak mau terjebak konflik Jadi anak begini Begitu Saya dimin aja Saya hanya ngomong pada saat yang perlu Tapi sisanya Saya banyak meditasi Ya lama-lama pada waras Gitu ya Bu Terima kasih Memang ada Satu-satunya pengalaman Yang Karena beberapa kali belajar Mau belajar Ini Memang ada semacam Kesadaran Kenapa Kenapa saya Kenapa saya Jadi semacam Berdialog 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 Lalu Setelah dirasakan Bahwa Tindakan yang baru Diceritakan Itu Kok beda ya Terus Nah yang paling Saya Tidak memperti Makin sering Mengalami Seperti Kalau bahasa Jawa Bila-bila Seperti kebetulan Jadi ada Atau Dorongan Bahwa Pemenur Kami Itu Sudah Terus Tapi saya Nggak Saya harus Lakukan Dan saya Pergi Melakukan Dan Bagus Suatu ketika Dikatakan Begitu Saya dengar Ya mungkin Juga Ya baiknya Saya tidak Lakukan Dan Kecewa berat Apakah Ini Saya Tanda-tanda Belajar Menyadar Betul 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 Ibu Menyadari Suara Tuhan Di dalam Diri Yang bisa Muncul Secara Umumnya Sebagai Insight gitu Inspirasi Dari Keheningan Dari Dalam Ya Nah Itu Kalau sudah Kita Muncul Ngeti Jangan Dilawan Walaupun Sebelumnya Kita Ngatakan Kamu Gila Itu Nosen Udah Sampai Aja Nggak Usah Diajak Berantem Jalanin Ya Karena Kalau Nggak Dijalanin Itu berarti Kita Menentang Tuhan Dan Hasilnya Pasti Pahit Pastinya Kenapa Nggak Saya Jalanin Yang Tadi Gitu Loh Ya Tapi Kalau Orang Sudah Mengikuti Perintah Dari Tuhan Dalam Bentuk Yang Itu Tadi Tidak Ada Yang Pernah Ngesal Coba Dieksperimen Atau Dicatet Yang Pernah Dijalan Itu Apa Nggak Ada Penyesalan Kalau Kita Mami Ya Jadi Sikap Spiritual Itu Sederhananya Itu Tadi Pokoknya Udah Dikasih Tahu Malu Sudah Gitu Aja Ngeyelan Kalau Anda Ngeyelan Jangan Jangan Kecewa Orang Lain Atau Anak Anak Kita Bada Ngeyel Anda Ngeyel Anda Ngeyel Minta Orang Lain Malu Gimana Sita Sederhananya Lagi 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 Wajar Jatuh Bangun Wajar Oke Begitu Bapak Ibu Semua Terima Kasih Banyak